Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan channelnya Hermawan HRM ya Selamat siang cuaca agak redup ya guys konten kali ini masih sama ya dengan konten-konten dan sebelumnya saya akan mereview tentang bahan-bahan yang sudah saya simpan hingga saat ini ya di akhir bulan empat ini menjelang bulan lima ya tentunya dengan pertumbuhannya sudah panjang ya dan ada sambungan-sambungan jenis klon lengkong dan klon-klon yang lain ya di arsat tentunya yang saya budidayakan kebun saya sendiri oke langsung aja guys kita review nih guys ya seperti ini ya guys sistem jambul ya guys ya sistem jambul ini metode jambul ya bahannya di atas masih ada 4 tunas raja ya ada 4 tunas raja dalam satu sambungan ya guys tentunya ini kira-kira sudah berapa ruas ini 1234567891011 ya guys udah 10 ruas 11 ruas ya guys berjalan 12 ruas ya nah disampingnya juga ada res ya dibawahnya sambungan juga dan bahannya juga ya bahannya panjang juga ya guys ini tentunya ini ya guys tentunya klon arsat ini mudah ya sangat mudah dibutuhidayakan karena sangat mudah keluar ya guys tentunya ini ya guys ini saya simpan di bulan 11 ya di konten-konten sebelumnya tentang penyimpanan bahannya bulan 11 kalau lebih baiknya ya di bulan 9 akhir dan bulan 10 ya sangat tepat itu ya dan dia akan lebih panjang ya guys selamat menikmati selamat menikmati ini ya guys kita lanjut guys ini kebun klon lengkang guys kita lanjut guys ini sambungan klon lengkang guys seperti ini ya ketumbuhannya klon lengkong ya 3 as saja guys pokoknya masih seperti ini guys kita ambil arah 3 as saja tunas raja sama dengan ini ya guys 3 as juga penyambungan ini ya guys ya tentunya kalau di bulan 10 ini ini sangat efektif ya bisa memanjang ya bisa lebih panjang lagi ini tentunya kalau di bulan 10 ya ini saya lakukan penyambungan di bulan 11 ya guys klon lengkong dan ini ditit ini ya entres ini saya dapatkan di kebun bapak marjun dan kebun kang suhendar ya waktu itu konten-konten sebelumnya ya dikasih oleh-oleh terima kasih ini dengan kang marjun dan kang hendar ini dititinya ya kita lanjut guys kita melihat bahan yang tentunya waktu itu saya di konten sebelumnya ada ya guys pertumbuhannya seperti apa kita lanjut guys nah ini ya guys contoh klon arsat putih ya guys sudah mulai memerah dan bahannya sistem jambul ya di atas di konten-konten sebelumnya ini masih waktu penyimpanan pertama ya sudah ada ya guys nanti saya perlihatkan ini seperti ini guys ya ya ketumbuhannya 1,2,3,4,5,6,7,8 ya 9 dan 9 ini sudah terakhir ya guys karena peknya masih kecil kemaren tidak saya sortasi ini guys inilah seadanya saya simpan ada sekitar 1,2,3,4,5,5,5 tunas raja ya guys saya simpan dalam 1 batang ya guys yang ini 10 ruas ya guys berjalan 11 ruas disini ya oke sahabat tani kopi robusta dimanapun berada pemirsa konten kali ini saya akhiri dulu ya sebelum saya akhiri langkah baiknya dukung channel ini dengan cara like subscribe di channelnya Hermawan HRM ya terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tani salam kopi robusta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!